Oke teman-teman disini diketahui ada 2 koordinat yang 1,0 dan 1,3 Nah koordinat ini tuh nanti membentuk grafik ini dan kita disini diminta untuk mencari persamaan dari grafik ini Nah karena grafik ini adalah garis lurus, kita mengerjainnya bisa menggunakan persamaan umum garis lurus yaitu Y sama dengan AX plus B Nah dengan memasukkan nilai yang disini ke dalam persamaan ini nanti kita bisa mengeliminasi dan mensubstitusi untuk mendapatkan nilai A dan B Nah daripada bingung langsung aja kita kerjakan dari yang pertama ini dulu Y nya 0, ya kan, sama dengan A nya kita tulis A, X nya 0 karena A kali X sama dengan 0 berarti kita disini tulis 0 aja ya kan, terus plus B terus yang kedua Y nya 3, A kali X nya 1, A, ya kan terus disini plus B, nah karena B nya udah sama kita gak perlu menyamakan lagi tinggal langsung kurangin aja nah ini B plus B, eh B kurangin, plus B kurangin plus B sama dengan 0 ya kan, 0 kurangin A sama dengan min A ya kan, 0 min 3 sama dengan min 3 ini dibagi min semua jadinya A sama dengan 3 oke, dari sini kita bisa mendapatkan nilai B kita pakai persamaan yang ini aja oke, 3 sama dengan A nya 3 tinggal kita masukin plus B disini kita masukin B sama dengan 3 min 3 karena ini pindah ruas ke sini jadi minus ini ya jadi minus ini oke jadi B sama dengan 0 oke nah karena kita ini udah dapat nilai A dan nilai B nilai A dan nilai B ini kita bisa masukin ke persamaan yang ini lagi untuk mendapatkan persamaan Y sama dengan gitu oke disini kita tulis Y sama dengan A nya berapa teman-teman 3 3X plus B nya 0 kita tulis gini dulu aja ya dan disini kita tulis Y sama dengan 3X nah disini ada teman-teman ada yang harus teman-teman perhatiin nah ini grafiknya ini kalau teman-teman perhatiin dia selalu di atas sumbu Y eh sumbu X gini jadi Y nya itu harus positif terus nah sementara yang kita dapatkan disini persamaannya itu persamaan nilai Y jadi nilai Y ini harus selalu positif agar sesuai dengan Y yang di atas ini grafik yang di atas ini nah maka dari itu apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya Y ini selalu positif walaupun X nya ini nilainya negatif misalkan X nya ini min 1 kali 3 jadi min 3 kan nah makanya supaya ini bisa terus positif harus kita kasih kurung mutlak nah jadi kan berapapun nilai yang ada di dalam kurung mutlak misalkan ini min 4 maka hasilnya akan jadi 4 karena mutlak itu selalu nilainya positif oke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati